Hubungan panas antara Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dengan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon perlahan mulai radar. Namun dalam video yang beredar, Kasat Dudung sempat melontarkan kata-kata yang diduga meremehkan Komisi 1 DPR. Dalam video 2 menit 45 detik itu, Kasat Dudung awalnya geram dengan pernyataan Effendi yang dirasa menginjak-injak harga diri prajurit TNI. Kemudian menegur para perwira tinggi TNI agar tidak diam dan terlena dengan jabatan. Masih dalam pernyataan, Jenderal Dudung lagi-lagi mengingatkan kepada seluruh anggota TNI Akatan Darat untuk jangan takut. Bagi Dudung, peran Effendi dan Komisi 1 DPR tidak punya pengaruh apapun bagi institusi TNI Akatan Darat. Di akhir video itu, Dudung sempat melontarkan kata-kata yang diduga meremehkan fungsi Komisi 1 DPR. Mungkin ada diam saja, Dudung. Saya tidak lihat ada lekol, kolonel, ngomong. Bukan satu, Bukan satu, ngomong. Berkejolak gitu. Tidak ada yang saya lihat, Dudung. Diam-diam saja. Diam-diam pun jadi akhirnya merasa benar. Tapi kan-kira lagi tidak ada lagi yang mengkondisian dari Effendi Simbolon untuk vitamin 1 wilayah. Gak usah takut, tidak. Kalau yang gak usah takut, tidak berpengaruh. Komisi 1 itu tidak berpengaruh. Ya, kerjanya yang ini. Diketahui Effendi Simbolon pada Rabu 14 September 2022 telah menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi terkait singgiran kerumpulan kepada prajurit TNI. Rencananya, Komisi 1 DPR pada 26 September 2022 nanti akan menggelar rapat dengan Panglima TNI, KASAT dan Menham Prabu Subianto. Terima kasih telah menonton!